Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai dan memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Topik renungan malam buat kita adalah tindakan dan perbuatan Allah untuk yang dikasihinya. Kita membaca ayat 40 ayat 3 hingga 14. Demikian firman Tuhan tertulis. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semara. Luapkanlah marahmu yang bergelor. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak. Tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang pasif di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah ku Daniel yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia merengangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembulu tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah. Makhluk yang diberinya. Bersenjatakan pedang. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Memelihara dan berbuat apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menyerah kepada Allah di dalam misteri. Jauh lebih sulit daripada menyerah di dalam pengetahuan. Inilah iman. Ayu seorang figur panutan. Yang paham terhadap segala cobaan. Segala masalah. Segala ancaman dan tantangan dari mana. Asalnya dari siapa. Dan kapan saja tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang paling setia. Dan telah melampaui beban masa lalunya. Dalam perjumpaan dengan kasih sayang Tuhan. Pada perikup bacaan kita malam ini. Ada tiga pokok pesan penting menjadi pembelajaran dan peneguhan maupun penguatan iman. Pertama di dalam ayat tiga dan ayat empat. Kita mau merangkumkannya dengan jangan gegabah untuk meresponi kesusahan dari segala yang terjadi. Itu sudah barang tentu. Mestinya sesaat dapat menghancurkan kehidupan setiap orang. Dan sebaliknya dapat memperoleh suatu pengalaman yang berarah kepada masa depan penuh harapan. Sesusah apapun yang ada disitu. Pasti seorang dapat memetik hikmahnya. Demikian sebaik dan seindah apapun yang dialami disitu. Pasti ada penghalang dan membuat kita seolah-olah dapat berputus asa. Karena jika semua itu dijalani bersama di dalam Tuhan. Dan bersama Tuhan. Hidup yang kita hidupi pasti tidak mudah mengumpat, ngambek, resah. Dan berujung kepada menyalahkan. Bahkan menghakimi Tuhan. Karena itu Tuhan memberitahukan kepada setiap orang yang dikasihinya. Dengan suatu pengajaran nasihat. Dan bermakna tujuan dengan suatu pertanyaan. Apakah engkau hendak menyediakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Tuhan lebih tahu dan lebih memahami setiap persoalan yang terjadi. Ketika orang yang dikasihinya hampir berputus asa. Dan setaknan tidak tahu kemana, untuk apa, kepada siapa, bagaimana, mengapa ini terjadi. Dan haruskah aku mempertahankan yang tidak ku mengerti? Tuhan tentunya memberi jawaban dan memberi solusi dalam pergumulan hidup. Sampai kepada Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Catatan pribadi aib yang sangat berkesan. Dan patut untuk diteladani. Sampai kepada kredo atau pengakuan iman yang ia katakan dengan perkataannya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kesemuanya itu ayuh tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patuh. Dapat kita baca dalam ayuh 1 ayat 21 sampai 22. Yang kedua pada ayat 5 dan ke-6. Di situ kita merangkumkan bergegas, berbenar diri, dan mau memulai ketimbang tidak melakukan apa-apa. Hidup yang tidak diselidiki adalah hidup yang tak pantas, tak layak untuk dijalani. Segala dinamika dalam suka dan duka. Jatuh bangunnya maupun hirup pikupnya hidup. Pengalaman maupun perjuangan yang saling bertolak belakang di dunia ini pasti selalu terjadi. Tetapi sekali lagi jika itu semua terjadi atas perkenalan Tuhan. Kita akan mau berbenah mencari solusi. Tentu harus bersama dengan Tuhan. Janganlah maunya hanya yang baik-baik saja rasa aman dan nyaman. Tetapi lihat dan perhatikan juga hambatan, tantangan, rintangan maupun himpitan yang sedang bergerak mengganggu dan mengancam hidup. Kekuatan orang yang dikasihi Tuhan sudah pasti berada dalam kasih maupun perjuangan yang selalu membuat Tuhan menjadi andalan. Sebagaimana keredo atau pengakuan dia yang maha kasih. Pemurah, maha kuasa, bijaksana, Tuhan yang rahman. Dan dinamika maupun suka duka yang terjadi pada Ayub yang sangat terkesan. Ia gambarkan dan lakukan sesudah menjalani dan mengalaminya sendiri. Maka Ayub mengatakan sampai pada ajal pun menjemput. Lakukanlah sesuatu itu bersama Tuhan. Yasilah dirimu dengan kemegaan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarah. Luakkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak. Tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang pasir di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debuku. Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Yang ketiga, kita dapat merangkumkan pada ayat 7-14 Dengan merasa diri benar dan tak bersalah di hadapan Tuhan. Ayub merasa dirinya tidak bersalah. Dan menyatakan bahwa dirinya benar di hadapan Allah. Membenarkan diri di hadapan Allah. Memiliki pengertian, meremehkan penilaian dan tindakan Tuhan. Atau menganggap Tuhan salah di dalam menilai dan bertindak. Tindakan dan perbuatan ayub tersebut membuat Allah menantang ayub. Allah menantang ayub dengan memberikan gambaran bahwa manusia sendiri tidak sanggup menghadapi binatang yang kuat. Seperti kuda nil atau buaya yang Allah ciptakan. Hal inilah menyatakan ayub dan membuat ayub malu dengan semua yang pernah diperbuat dan dipikirkannya tentang Allah di dalam ketidakmengertiannya. Ayub dengan iman melepaskan tuntutannya dan kembali percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam bagian ini Tuhan mengambil posisi moral. Tuhan menantang ayub apakah dia sanggup menundukkan kejahatan dalam masyarakat. Di sini secara tidak langsung dinyatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk menundukkan kejahatan dalam masyarakat. Tuhanlah yang sanggup untuk merendahkan orang yang sombong dan menginjak orang yang jahat. Dengan demikian maka keadilan moralnya dikukuhkan. Itu dapat kita baca jika selanjutnya ke ayat berikutnya, ayat 20. Tuhan menantang ayub untuk mengatur dunia manusia dengan baik. Itu sudah jelas di ayat 5 dan 7 tadi. Selanjutnya, jika manusia terlalu berat bagi ayub. Tuhan masih mempunyai tantangan baginya. Tantangan lain baginya diantara makhluk-makhluk ciptaan yang tidak berakal budi. Dia bisa mempelajari Udanil, pasal 40, 10-19, saudaraku. Dan buaya, pasal 40, ayat 20-28. Jika kita teruskan bacaan kita, perikob dari yang sudah dibacakan tadi. Jika Tuhan memang gagal untuk menyatakan keadilan. Apalagi gagal bersikap adil. Kini ayub ditantang untuk menyatakan dan melakukan apa yang telah gagal dilakukan Tuhan. Di ayat 21. Jika ayub mampu melakukan hal itu dan tentu saja tidak bisa. Maka Tuhan akan memuji dia. Maka aku pun akan memuji engkau. Pasal 40, itu dia 9. Bagian ini menyatakan sekali lagi usaha Tuhan mencelik ayub bahwa hanya Tuhan saja yang berkuasa. Dan berhak menghakimi manusia yang bisa keliru. Sekaligus menunjukkan ketidakmampuan ayub. Jawaban Tuhan tersebut ditanggapi ayub dengan kepasraan. Dimana ia mengakui bahwa dia tidak dapat menjawab Allah. Kendatipun Allah benar-benar menantang untuk menjawabnya. Jika kita lanjut membaca lagi dan terus merenungkan. Pada pasal ini ayat 10-28 dengan merenungkan dan lambat sampai kepada pengertian. Perekuk renungan malam kita ini, lukisan tentang kuda nil dan buaya itu sebetulnya Tuhan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ayub. Tetapi ia menanggapi dengan memberi contoh mengenai kekuasaannya yang besar yang dilukiskan dengan puisi. Tuhan memakai ilustrasi binatang kuda nil yang disebut behemoth dan buaya leviathan. Tuhan memperhadapkan ayub dengan kuasanya yang langsung dan dasyat. Sebelumnya saudara, jika kita menelisik kembali ke pasal 38 ayat 3. Ayub menilai dirinya sebagai pejuang yang gigi di hadapan Tuhan. Namun apakah ayub dapat menjawab setelah mendengarkan urayan yang demikian mengesankan tentang kekuasaan Tuhan yang besar meliputi segala sesuatu? Dua ilustrasi yang diberikan Tuhan kepada ayub, membuat ayub berpikir ulang akan kemampuan dirinya sebagai manusia untuk mengatur dan menguasai alam. Pertama tentang kuda nil itu, binatang yang kelihatannya begitu tenang dan termasuk binatang herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, ternyata memiliki kekuatan yang besar, dasyat. Kita simak kembali. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah kuda nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulangnya seperti pembulu tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah. Makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Kedua, demikian buaya binatang yang kuat seperti besi. Menyeramkan dan menakutkan hewan yang terlalu kuat. Memiliki rahang yang mampu dengan kekuatan giginya. Menghancurkan, melumatkan, dan menelan mangsanya. Buas, pintar, dan tak mungkin kelaparan. Makhluk yang diberinya juga bersenjatakan pedang. Saudara yang dikasih Tuhan. Semua tindakan Tuhan dan perbuatan Allah adalah untuk kebaikan kita. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ayub adalah contoh seorang yang bergantung kepada Allah. Waktu segalanya berjalan dengan baik. Dan yang terus percaya kepadanya. Pada waktu mengalami penderitaan sekalipun. Hal itu kita temukan dalam renungan buku Ayub. Kalau kita baca pasal 1 ayat 1. Ayat 20 sampai 22. Pasal 2 ayat 10. Dan banyak lagi tentunya. Tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan tentangan dari istrinya membuat dia sungguh-sungguh seorang diri. Pasal 2 ayat 9. Pasal 19 ayat 13 sampai 20. Ayub tetap mencari Allah. Dan percaya kepadanya. Meskipun Allah tidak secara terang-terangan menjelaskan kepadanya. Mengapa ia menderita seperti yang dialaminya. Sebaliknya Allah tetap dan terus menunjukkan kasihnya. Kebesarannya, kemahkuasaannya. Dan hikmat serta kebijaksanaannya yang tanpa batas. Yang terlihat terutama dalam keajaiban ciptaannya. Khusus dalam pasal 40 ini perikob kita. Yang dikatakan dengan kudanil dan buaya tadi. Sungguh-sungguh mengajak kita cenglik melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang mampu menundukkan jika bersama Tuhan. Tantangan, rintangan, ancaman, hambatan, impian. Bahkan kepastikan, kejahatan akan tunduk di bawah kuasa Tuhan. Justru kita lihat ayub tidak dimaksudkan untuk mengetahui sebab-musabat ia menanggung dirita. Jika ayub sudah mengetahuinya, tentulah tidak ada tempat lagi bagi iman. Dan ia tidak akan keluar dari apa? Api pencobaan sebagai emas yang teruji. Serta maksud Tuhan akan terhalang bagi kebaikan hidupnya. Ayub tetap teguh dan bergantung kepada Allah seperti yang dikatakannya di dalam pasal 23 ayat 10-14. Demikianlah juga, tak kalah kita menghadapi pencobaan dan penderitaan. Walaupun tidak mengerti dan melihat rencana Allah. Jalan-jalannya dalam penderitaan kita, karena pengertian kita yang terbatas. Dan jalan-jalannya yang sempurna di luar jangkauan pengertian. Sebab itu tidak ada yang lebih baik yang dapat kita lakukan. Selain bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka iman kita menjadi sungguh-sungguh iman yang hidup. Sehingga kita benar-benar bertumpuh padanya. Baiklah kita tetap teguh dan percaya. Yaitu sesungguhnya ada maksud Allah terhadap kita yang ditentukan dalam sorga. Dan kesudahan yang penuh berkat dan rahmat yang telah direncanakan Allah terlebih dahulu. Pasti menjadi bagian kita. Penilaian dan tindakan Allah tidak pernah salah. Dan itu pasti selalu benar. Allah punya alasan dan rencana dalam setiap perbuatannya. Jangan membenarkan diri sendiri. Kita harus percaya bahwa semua tindakan perbuatan Allah adalah untuk kebaikan kita orang-orang yang dikasihinya. Saudara ku yang dikasih Tuhan, implikasi teologis dan praktis dapat kita aplikasikan sebagai tujuan mengerti dan memahami tindakan Allah. Dan perbuatan Allah terhadap kita untuk pertumbuhan spiritualitas. Kredo sepanjang abad. Yaitu, pertama secara teologis ada tiga hal yang perlu disampaikan. Satu, segala sesuatu di bawah penguasaan dan kendali Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu di bawah penguasaan dan kendali Tuhan. Termasuk juga ayub dengan segala penderitaan berat yang dialaminya. Tetap berada di bawah penguasaan dan kendali Tuhan. Kedua, tetaplah percaya pada Tuhan walau tidak merasakan kehadirannya secara fisik. Ketiga, dibalik penderitaan orang saleh, orang yang setia, terkandung kehendak Allah yang rahmani. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu menimpa orang percaya tanpa maksud Tuhan ada di dalamnya. Di dalam penderitaan ada kehendak Tuhan yang rahmani. Di dalam kehendak Tuhan ada anugerahnya. Sehingga orang percaya bisa mencapai maksud dan rencana Tuhan yang agung. Secara praktis, ada juga tiga yang perlu kita aplikasikan. Yang pertama, Tuhan itu besar, maha besar, kuat, maha kuasa. Dan manusia kecil dan lemah. Hendaklah orang percaya tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam penderitaan. Dan berdoa, mintalah kepada Tuhan. Agar ia menguatkan saat-saat menghadapi ujian-ujian iman. Yang kedua, hiduplah jujur dan rendah hati. Janganlah memandang rendah atau menghakimi seseorang. Karena tidak memiliki pengalaman rohani seperti yang dialaminya. Sebab Tuhan menentang orang sombong dan mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi, sebab Tuhan menentang orang yang sombong dan mengasihani orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Dalam pencobaan maupun penderitaan, tidak ada yang lebih baik yang dapat dilakukan orang percaya. Selain bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami orang yang telah engkau jadikan hidup dalam dunia ciptaanmu. Yang setia dan berbuat sebagai orang yang engkau kasihi. Kalau selama ini kami selalu membenarkan diri dan sering memprotes tindakan dan perbuatan Allah. Kami percaya semuanya itu terjadi untuk kebaikan dan hidup yang menikmati berkatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.